makanya kan saya bilang tadi pertanyaan saya apa kepada bapak apa sih hendia di awal itu ya kalau saya ditawari islam kenapa harus islam dan kenapa harus ada islam kenapa harus islam karena memang pada saat yesus diutus kepada bani israel masih banyak hal yang belum diajarkan oleh yesus itu pengakuan yesus itu sendiri di dalam yohannes 16 itu terterah bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan tetapi untuk saat sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya nah justru ini akan menjadi perbincangan yang menarik karena pada dalil itu pada ayat itu konon yesus mengatakan tetapi ketika dia datang tetapi ketika dia datang yaitu seorang penolong atau seorang penghibur lain berarti bukan dari yesus kan maka dia akan mengajarkan segala sesuatunya yang belum diajarkan oleh yesus makanya satu-satunya ajaran setelah yesus itu terangkat ke langit atau terangkat ke surga hanya islam kemudian yang datang mengajarkan ajaran yang jauh lebih sempurna daripada ajaran para nabi-nabi sebelumnya nah kalau saudara mengatakan bukan islam lalu apa ajaran yang kemudian yesus tidak ajarkan dan diajarkan kemudian oleh agama atau sosok yang datang setelahnya coba anda jelaskan kalau bukan islam lalu yang mana coba nah yesus itu kan menjadikan apa menjanjikan penolongnya pak ya kalau penolongnya itu adalah islam itu keliru pak karena apa islam itu arab kalau kami menerima islam kami bertentangan dengan apa yang ada tertulis di dalam alkitab yahudi saja mengakui tidak ada nabi di luar bangsa israel apalagi kristen jelas-jelas berkata nabi palsu waduh clear yesus berkata tidak ada keselamatan di luar bangsa yahudi kami mempercaya islam sulit karena apa islam bukan agama yang dikenan oleh yahweh begitu bukan saja kristen yang berkata bahwa tidak ada keselamatan di luar bangsa yahudi tapi agama yahudi sendiri mengatakan tidak ada nabi di luar bangsa israel bahkan di dalam kitab masmur pun dikatakan demikian oke coba anda berbicara itu tolong gunakan data ya siapapun di dalam berdiskusi lintas agama harus menggunakan data yang kuat pertanyaan saya jika bukan islam lalu siapa dan oleh siapa ajaran yang belum diajarkan oleh yesus itu yang menjadi nubuatan daripada yesus itu sendiri bahkan yang dikatakan bahwa akan ada seorang penolong lain coba anda terangkan secara data gitu loh seorang yang bukan rasul muhammad s.a.w. yang mengajarkan jauh lebih sempurna dari pengajaran yang telah yesus ajarkan namun masih ada ajaran-ajaran yang yesus tidak ajarkan kepada bani israel disebabkan pada masa itu bani israel belum sanggup untuk menanggungnya nah siapa sosok selain daripada rasulah muhammad s.a.w. terlepas anda mengimani ataupun tidak mengimani kepada rasul muhammad s.a.w. tolong tunjukkan seorang yang dimaksud yesus itu siapa silahkan dari tadi kan saya katakan pak bapak tau cerita gak abraham berjumpa dengan Allah Allah menampakkan diri kepada abraham dekat pohon tembantri Allah dan abraham berjalan bercakap-cakap Allah menampakkan diri dalam rupa manusia lho pak ingat dalam rupa manusia itu siapa dan kisah yakub cerita yakub bergulat dengan Allah pukul-pukulan tonjok-tonjokan Allah dalam rupa manusia pak itulah yang disebut Allah manusia nah di dalam yesaya itu dikatakan akulah aku Tuhan Tuhannya urut besar YHWH tidak ada juru selamat selain daripada aku juru selamat oke itu clear di dalam lukas 2 ayat 11 malaikat berkata sekarang telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud nah ini memenuhi nubuatan dalam yesaya tersebut bahwa YHWH lah juru selamat itu oke clear ya bahkan di awal pun di dalam yesaya pasal 1 pun itu ada nubuatan dimana Yesus itu apa Yahweh itu akan ditolak oleh bangsa Yahudi di anda buka saja itu yesaya pasal pertama itu ada nubuatan oke clear aku membesarkan anak-anak ya kan seperti itu namun mereka tidak mengerti aku kan begitu itu nubuatan tentang Yahweh yang akan ditolak oleh bangsa Yahudi itu pak Yahudi menyembah Tuhan yaitu Yahweh namun mereka enggan berdoa menulis atau menyebutkan nama Yahweh mereka menggunakan kata Adonai Elohim Elohim kan jamak clear gitu pak Elohim ehat tunggal jamak clear pak oke begitu dan nama Yesus pun adalah arti dari Yahweh yaitu Yahweh adalah penyelamat clear jadi kita fokus terhadap satu materi aja ya biar perbincangan kita ke depannya akan terarah lebih sistematis jadi gini kita bahas dulu tentang yang saya pertanyakan kepada saudara oke dengan konsep iman anda silahkan itu hak anda kan sekarang saya hanya ingin anda itu menjelaskan siapa sosok yang datang kemudian yang mengajarkan segala sesuatunya yang semestinya diajarkan oleh Yesus pada kala itu namun Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya kala itu nah sosok yang dilanjikan kemudian oleh Yesus itu adalah seorang yang mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum dan keadilan siapa sosok yang dimaksud oleh Yesus silahkan apakah ada kadrun yang mau berdebat kadrun itu kapir dungu silahkan kalau anda mewakili kapir dungu silahkan kita berdiskusi angkat satu tema roh kudus makanya kami mengimani tritunggal tiga pribadi satu esensi alah bapak alah anak alah anak sudah memenuhi nubuatannya bahkan sudah memenuhi firmannya sendiri di dalam kejadian keturunan wanita akan meremukan kepala si ular clear Yesus sudah ada di antara kita semua sudah menjalankan bahwa dia sudah mati di kayu salib menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya dan kembali ke sorga clear nah pribadi selanjutnya yang diutus oleh Yesus itu alah roh kudus bukan muhammad karena kalau muhammad Yesus berdusta yahweh berdusta karena muhammad satu muhammad fakta tentang muhammad dia orang arab oke dia bangsa arab pun dia sudah bertentangan dengan ucapan Yesus tidak ada keselamatan di luar bangsa yahudi yahudi mengakui tidak ada nabi di luar bangsa israel yahweh mengatakan bangsa yang dikenan adalah israel clear itu adalah bangsa yang dikenan oleh alah yahweh yahweh dan yahweh juga yang berkata yaitu Yesus kristus tidak ada keselamatan di luar bangsa yahudi itu loh muhammad bangsa arab kita lihat lagi silsilah muhammad dia dilahirkan di rahim orang kafir ibu bapaknya kafir penyembah berhala di mekah tidak ada silsilah keturunan israel di darahnya muhammad clear silsilah Yesus jelas maria dan yusuf keturunan yahuda daud israel muhammad orang kafir orang tuanya bahkan muhammad pun memberikan keterangan bahwa ibu bapaknya ada di neraka gila gak tuh bahkan doa permohonan muhammad atas pengampunan ibunya tidak dikenan Allah subhanahu wa ta'ala clear clear banget clear jadi kalau saya dipaksa masuk islam saya bertentangan dengan kitab suci saya dan saya tidak akan melakukan itu karena apa tidak ada keselamatan di luar bangsa yahudi clear oh jadi roh kudus itu seorang ya ada bukti gak bahwa roh kudus itu adalah seorang silahkan pak tanya deh sama seribu orang kristen apakah roh kudus itu seorang no enggak tapi kalau yesus dikatakan seorang iya karena dia adalah 100% Allah dan 100% manusia oke karena dia sudah menjalani firmannya sendiri dalam nubuatannya sendiri untuk menjadi manusia mati menebus dosa dan bangkit pada hari ketiga menunjukkan kemuliaannya clear roh kudus itu adalah Allah makanya kami mengimani tritunggal satu esensi Tuhan yang maha kuasa clear kok roh kudus itu bukan seorang pak dia pribadi Allah jelas dialah yang akan menuntun kita yang akan mengajarkan kita terhadap segala sesuatu yang akan terjadi nah roh kudus ini pula yang menuntun kepada Yohanes dalam penglihatan-penglihatannya begitu roh kudus ini pula yang memenuhi para rasul sehingga mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru dalam kisah para rasul clear pak itulah roh kudus nah jelas ya kalau roh kudus itu bukan seorang berarti roh kudus itu bukan yang dinubuatkan oleh Yesus karena di dalam Yohanes 14 ayat 16 Yesus sendiri loh kalau kamu percaya kepada Yesus Yesus sendiri loh yang mengatakan aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain seorang penolong yang diminta bukan roh tapi seorang kamu paham seorang kan nah kalau seorang itu berarti dia terdiri dari roh dan juga jasad paham ya sampai disitu kemudian saudara mengatakan bahwa roh kudus itu adalah esensi daripada Tuhan itu sendiri loh kalau esensi roh kudus itu adalah esensi Tuhan itu sendiri kenapa kemudian roh kudus ini tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri ini Tuhan apaan coba lalu kemudian anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri nah kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri kenapa kemudian dia minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong lain kenapa harus minta oh dia adalah Tuhan itu sendiri ini ini yang perlu saudara pahami anda tidak sedang berhadapan dengan jemaat gereja anda sedang berada di grup debat lintas agama jadi jangan anda menyatakan sesuatu yang tidak ada data di dalam kitab anda gitu loh harus menggunakan data nah ketika anda mengatakan Yesus itu adalah 100% manusia 100% Tuhan nah kemana ketuhanannya ketika dia harus minta kepada Bapak 100% Tuhan Yesus itu yang kemudian dikatakan 100% ketuhanan Yesus itu itu membuktikan bahwa itu hanya hoax saja alias tuyul kenapa saya katakan tuyul karena kalau dia itu adalah 100% Tuhan ngapain coba dia minta kepada Tuhan lain ngapain katanya 100% Tuhan kenapa dia harus berdoa meminta kepada Tuhan yang lain ayo anda punya analogi seperti apa supaya anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan nah terima kasih Pak Bapak sudah mengatakan bukan roh oke saya ulangi tadi Bapak mengatakan bukan roh oke satu kata buat Bapak dua kata deh jangan hoax oke dua kata buat Bapak jangan hoax Bapak saya bacakan ya Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 jikalau kamu mengasihi aku oke mengasihi Yesus ya disini aku Yesus kamu akan menuruti segala perintahku perintah siapa? perintah Yesus pertanyaannya apakah Muhammad menuruti perintah Yesus? enggak Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi apakah Muhammad bangsa Yahudi? tidak silsilah Muhammad gimana? loh dia terlahir di rahim orang kafir ibu bapaknya kafir penyembah berhala di Mekah dan Muhammad memberikan pernyataan bahwa ibu bapak Muhammad ada di neraka clear clear ya juga Muhammad ya kan menyembah Allah SWT Allah SWT berkenan kepada lima rukun Islam sangat bertentangan sekali dengan perintah Tuhan Yesus lanjut ke ayat 16 aku meminta aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang Anda singgungkan seorangnya nah Anda masih enggak paham ya Anda masih enggak mengerti ya seorang di sini Pak dalam teks bahasa aslinya itu bukan merujuk kepada manusia clear bukan merujuk kepada manusia tapi ini seorang di sini merujuk kepada pribadi karena kami mengimani tritunggal ala Bapak ala anak ala roh kudus ala roh kudus ala roh kudus clear seorang di sini menunjuk kepada pribadi ilahi seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya menyertai selama-lamanya Pak Muhammad enggak menyertai selama-lamanya Muhammad mati di racun Pak dan itu dibenarkan Abdul Somad mana Muhammad enggak ada di samping saya enggak ada Muhammad sudah mati mati sakit karena efek racun dan itu dibenarkan oleh Abdul Somad ayat 17 yaitu roh kebenaran roh kebenaran roh kebenaran Anda berkata bukan roh aduh hoaks hoaks Pak Anda boleh takiyah terhadap Al-Quran tapi jangan terhadap Al-Kitab kebobrokan Anda terungkap ketika Anda berkata bahwa bukan roh lah ayat 17 baca Pak yaitu roh yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia D-nya besar berarti Allah berarti roh kebenaran ini Allah D-nya besar dia sebab dunia tidak melihat dia D-nya besar lagi berarti Allah dan tidak mengenal dia D-nya besar lagi berarti Allah tetapi kamu mengenal dia siapa yang mengenal dia adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus karena setiap orang yang percaya kepada Kristus kepadanya lah diberikan roh kudus untuk apa? untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada Kristus clear gak usah ngibul kamu ya gak usah melebar kemana-mana apakah roh itu adalah seorang itu jelasin dulu kamu katakan original tekstnya tidak mengatakan seorang ya iyalah seorang itu kan bahasa Indonesia nah sekarang sebagai pemegang kitab memang original tekstnya itu mengatakan apa disitu jadi gak usah kemana-mana ilmu Anda tidak ada hanya kebencian yang Anda punya sekarang Anda bertanggung jawabkan sosok yang datang kemudian mengajarkan segala sesuatunya itu yang Yesus sebut seorang penolong lain yang Anda kemudian tolak bahwa itu bukan orang lantas apa? Anda katakan roh dan roh itu adalah esensi Tuhan itu sendiri loh kok ada Tuhan yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri gitu loh itu Tuhan apa namanya? gak bisa berkata-kata dari dirinya apa yang dikatakan adalah berdasarkan apa yang diperintahkan untuk dia katakan ini Tuhan model apa ini? nah sekarang ketika Anda memaksakan bahwa itu adalah Tuhan coba Anda terangkan ajaran apa yang telah diajarkan kepada Anda karena Yesus menerangkan di dalam Yohanes 16 akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan keadilan apa yang roh kudus yang telah ajarkan kepada Anda tentang hukum jual-beli misalnya ada gak dijelaskan itu? sementara Yesus mengatakan dia akan mengajarkan segala sesuatunya apa yang roh kudus mu ajarkan tentang hukum jual-beli? silakan ayo siapa seorang yang kemudian datang mengajarkan segala hukum-hukum nah kalau mengatakan itu adalah roh kudus coba apa yang roh kudus mu ajarkan tentang hukum jual-beli buktikan ya kan clear bahwa seorang disitu adalah roh kudus bapak menerima ayat 17nya gak? saya tanya sama bapak ayat 17 itu dikatakan roh kebenaran bapak menerima gak ini? seorang penghibur di ayat 17nya ditegaskan dengan jelas sejelas-jelasnya adalah roh kebenaran roh jadi dia adalah roh dan dia adalah Allah Allah roh kudus yang akan menjelaskan segala sesuatu menjelaskan berkata-kata di dalam hati kita tentang kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus dan hal ini sudah dibuktikan di dalam kisah para rasul Pantekosta mereka berkata-kata dengan bahasa bahasa yang baru ini para rasul clear sangat jelas pak dan roh kudus itu tetap ada untuk kita semua bagi orang yang percaya pada Kristus inilah roh penghibur yaitu Allah roh kudus clear pak jadi apa yang mau dibantahkan anda masih kekeh seorang itu adalah manusia sekarang saya pakai jalan pikir anda sekarang kalau seorang penghibur itu seorang penghibur merujuk pada manusia itu manusianya siapa Muhammad aduh satu Muhammad bukan bangsa Arab bertentangan dengan perintah dan penjelasan Yesus di dalam Alkitab dikatakan Yesus berkata tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi Muhammad bangsa Arab bukan keselamatan clear menjawab silsilah Muhammad dilahirkan dari rahim siapa rahim orang kafir kedua orang tuanya kafir bahkan Muhammad menjelaskan dan menegaskan bahwa kedua orang tuanya itu akan masuk neraka di neraka bahkan di hadith syuhi dikatakan doa permohonan Muhammad untuk pengampunan ibunya tidak dikenan Allah subhanahu wa ta'ala clear banget Muhammad bangsa Arab saja itu sudah menunjukkan bahwa Muhammad adalah nabi palsu dan tidak ada keselamatan di dalam dirinya karena dia adalah bangsa Arab pak pak saya ikuti jalan pikir anda bapak mau seorang penolong itu adalah manusia kan yaudah saya ikuti Muhammad kan yaudah itu jawabannya Muhammad bukan keselamatan clear roh itu berasal dari kata ruah memang menurut Bani Israel yang menggunakan original teks daripada penamaan roh di dalam bahasa Indonesia itu dalam arti kata roh dalam bahasa mereka itu roh itu apa sebenarnya makhluk atau memang dia itu merujuk kepada esensi dimana seluruh manusia juga bisa disebut sebagai roh itu gimana ceritanya dalil kitabmu itu kan sudah jelas yaitu roh kebenaran artinya ketika bercerita mengenai roh berarti bercerita tentang makhluk kan bercerita tentang pribadi dimana pribadi itu terdapat roh di dalamnya apakah manusia itu tidak punya roh dunia tidak dapat menerima dia nah sekarang apakah kamu bisa menerima Muhammad s.a.w. enggak kan sebab dunia tidak melihatnya nah sekarang kamu melihat Muhammad enggak kan itu berarti itu masuk dalam kategori pengajaran Yesus bahwa sosok seseorang yang datang setelah beliau itu terangkat ke langit adalah manusia yang sama seperti dia mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum kembali kepada pertanyaan saya jika itu adalah roh kudus nah coba kita buktikan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Muhammad 16 apakah roh kudus itu mengajarkan tentang hukum jual beli belum yang lain lho baru jual beli baru satu item ini aja dulu saya tayangkan sama mu apakah roh kudus mengajarkan tentang hukum-hukum jual beli belum masuk kepada hal-hal yang lain silakan wah bagus nih pak ini jawaban cerdas jadi bapak memaksakan dalam Yohanes 14 ayat 16 ini ayat 14 ayat 16 ini dan ayat selanjutnya ya itu mengatakan bahwa roh disini itu memiliki suatu wujud karena manusia itu kan juga memiliki roh oh begitu pak saran saya ya pak ya bapak belajar lagi biar bapak mengerti apa arti disitu dikatakan penolong dan roh kebenaran manusia itu tidak ada yang benar pak termasuk Muhammad Muhammad itu berdosa dan Al-Quran mengatakannya berdosa tidak ada satu manusia pun itu kudus atau suci tanpa Yesus itu gak ada tidak ada satu orang pun makanya roh manusia pun tidak ada yang kudus dan suci tidak ada makanya disitu ditunjukkan roh kebenaran merujuk pada siapa roh manusia oh enggak manusia gak kudus manusia gak benar itu clear sangat clear pak sekalipun saya percaya kepada Kristus lalu Yesus merujuk kepada saya itu enggak karena roh saya ini gak layak itu clear dalam bahasa aslinya pun roh disini itu bukan merujuk kepada pribadi suatu pribadi manusia tapi pribadi ilahi pribadi ilahi yang hakikatnya esensinya adalah Tuhan makanya kami percaya kepada Tritunggal ala Bapak ala anak ala roh kudus roh kudus itulah alah roh manusia apakah roh kudus tidak manusia rohnya gak kudus daging manusia pun gak kudus tidak ada satu manusia pun dibenarkan karena dia kudus tanpa Yesus itu gak ada gak ada clear pak sangat clear lalu anda memaksakan Muhammad pak karena Muhammad gak terlihat lalu anda paksakan ayat itu untuk Muhammad pak hancur bapak serius hancur saya udah berkali-kali sampai pegel mulut saya ngomong Muhammad itu bangsa Arab Muhammad bangsa Arab Yahudi berkata tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi Yesus berkata tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi sangat clear Muhammad bangsa apa sih Arab Tuhannya apa sih Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berkenan kepada lima rukun Islam aduh itu gak nyambung semua pak dengan ajaran dan apa yang sudah tertuang di dalam tanah yaitu Alkitab Ibrani perjanjian lama clear jadi bagaimana Muhammad itu bisa disandang bisa ditunjuk di dalam Yohanes ini bapak tau Yohanes itu siapa gak Matthew Marcus Lukas Yohanes itu adalah Injil kitab-kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus apakah Al-Quran itu mengaku Yohanes enggak lalu kok bisa ke Muhammad ini bukan lagi di gereja kawan kamu lagi berhadapan dengan saya orang yang lebih paham kitabmu daripada nenek yang mengajarkan pendetamu tentang gospel catat itu kamu baru kali ya disini sampai kamu tidak kenal saya jadi saya katakan samamu disini bukan gereja jadi kamu gak usah berkhutbah di hadapan saya memang kayaknya kamu ini pendatang baru disini jadi kamu tidak kenal saya gitu loh ya saya tanya samamu coba kamu telah pertanyaan saya jika yang kamu maksud itu adalah roh kudus yang adalah malaikat jibril ini saya harus jujur sama kamu bahwa roh kudus itu adalah malaikat jibril karena kata roh kudus itu gereja ambil secara tidak sah alias curi dari Al-Quran paham lembaga lembaga alkitab indonesia atau lembaga lupa ayat injil itu mencopet kata roh kudus dari Al-Quran yang mana asal kata roh kudus itu dikhususkan kepada malaikat jibril catat itu ya jadi kamu tidak tidak mengajarkan saya oh kakekmu belum lahir saya sudah paham kitab catat ya clear jadi gini kalau kamu katakan bahwa sosok yang datang yang mengajarkan kemudian segala sesuatunya apa yang belum Yesus ajarkan pada saat itu karena pada saat itu Bani Israel belum sanggup menanggungnya kamu sebut itu adalah roh kudus maka kembali kepada pertanyaan saya tunjuk apa yang roh kudus mu ajarkan tentang hukum jual beli itu aja dulu jangan paksa saya untuk membuat otak kamu itu pecah kalau saya paparkan semua ini cukup kamu jawab aja dulu apa yang roh kudus mu ajarkan tentang hukum jual beli kan ceritanya Yesus mengajarkan bahwa roh kudus yang akan datang itu seorang penolong yang datang itu akan mengajarkan segala hukum-hukum ini saya belum masuk ke level kedua loh baru dasar coba kamu tunjukkan kepada saya dasarmu mengatakan bahwa itu adalah roh kudus kamu harus buktikan bahwa roh kudus mengajarkan tentang hukum jual beli sekarang tunjuk dalil dimana roh kudus mengajarkan itu silahkan sekali lagi saya sampaikan bapak mengutip yohanes 14 ayat 16 ingat loh yohanes yohanes pak apakah al-quran itu dan islam mengimani yohanes saya tanya apakah muhammad kenal sama yohanes apakah umat islam tahu yohanes apakah al-quran tahu yohanes yohanes lupa bapak ambil dari kitab yohanes yohanes injil isa itu sampai sekarang pun tidak pernah dibuktikan injilnya seperti apa macam apa apakah ada kitab yohanes itu gak ada jadi kalau dari yohanes lalu merujuk-rujuk ke arab itu gak karuan pak bener-bener gak karuan al-quran itu siapa yang tulis sih sahabat-sahabat nabi ditulis di jaman yang sama akitab ditulis di jaman yang berbeda dari pel sampai pb berbeda-beda zaman berbeda-beda orang tapi merujuk kepada satu kesimpulan yang sama yaitu merujuk kepada keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus kelar jadi maunya anda saya mengajarkan tentang Yesus dari al-quran gitu gitu ya maunya lawang kitabmu aja kamu gak percaya kok gimana saya mau nyampaikan al-quran kitabmu saja yang menerangkan tentang roh kudus yang akan datang atau seorang penolong yang akan datang kamu gak percaya gimana quran itu makanya aku bilang kelihatannya kamu belum cukup umur untuk ikut berdebat ya sunat aja kayaknya kamu belum jadi kalau berbicara mengenai kebenaran mau itu dari kitab al-quran mau dari kitabmu mau dari kitab manapun itu harus dipertanggungjawabkan nah sekarang ketika saya mengajarkan al-quran tentang siapa Nabi Isa atau siapa Yesus maka tentu kamu tidak akan percaya nah lucunya kemudian ketika saya mengajarkan tentang Nabi Isa yang namanya kemudian dipalsukan menjadi Yesus referensinya dari kitabmu kamu pun kepanasan dan kamu tidak percaya itu yang lucu jadi mending kamu sekarang itu fokus kepada batiri apa yang roh kudus mau ajarkan tentang hukum jual beli itu aja dulu buktikan kalau seorang penolong yang datang setelah Yesus itu adalah roh kudus alias merpati silahkan yaudah sekarang kalau bapak tidak terima perkataan saya pernyataan saya saya ikuti omongan bapak bapak bilang kan Yohanes 14 16 ini merujuk kepada Muhammad ya sudah sekarang pertanyaannya bapak bisa jelaskan kepada saya Muhammad itu bangsa apa Muhammad bangsa Arab Yesus berkata apa tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi yaudah sekarang kalau saya mau ikutin bapak yaudah oke Muhammad oke ayo Muhammad Muhammad bangsa apa bangsa Arab Yesus berkata apa tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi gimana pak jadinya pak mau Tuhannya Muhammad siapa Tuhannya Muhammad siapa Allah SWT Allah SWT berkenan kepada lima rukun Islam aduh ada gak agama lain di luar Islam yang membenarkan Islam gak ada bapak mau bilang kan itu merujuk pada Muhammad yaudah saya ikutin pak saya ikutin lihat saja silsilahnya Muhammad itu apa dilahirkan di rahim orang kafir kedua orang Muhammad kedua orang tua Muhammad itu kafir penyembah berhala di Mekah dan Muhammad memberikan pernyataan dengan tegas bahwa kedua orang tuanya di neraka parah gak tuh goncang gak iman lu bapak mau Muhammad kan saya ikutin Muhammad Muhammad bangsa apa pak Arab Yesus berkata apa tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi Yahudi berkata apa tidak ada nabi di luar bangsa Israel ya Allah Yahweh berkata apa aku hanya berkenan kepada Israel dan tidak untuk kepada bangsa lain berkenan untuk apa untuk menurunkan firmannya firmannya itu siapa Yesus Kristus masih mau Muhammad saya ikuti pak pola pikir bapak saya ikuti dimana Yesus mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar selain daripada bangsa Yahudi dimana kalau ada berarti benar bahwa Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel nah kamu menuhankan Yesus itu dari kitab apa dari kitabnya Lukas sekarang saya tanya samamu Lukas itu orang apa dia orang Yahudi ya jawab ini kamu mengajak saya keluar dari sona pembahasan Muhammad salallahu alaihi bukan orang Yahudi tetapi dia adalah saudara daripada Bani Israel yaitu Bani Ismail kamu membahas kembali kepada nubuatan beliau akan saya sampaikan kepadamu ada ribuan ayat di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru tentang beliau termasuk yang sedang kita bahas sekarang nah ketika kamu sudah tidak mampu lagi untuk membuktikan bahwa burung merpati itu mengajarkan tentang hukum jual beli sekarang kamu ngalah dengan mengatakan bahwa Muhammad salallahu alaihi 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 apakah Muhammad salallahu alaihi 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 sesuai dengan pernyataan Yesus yang kamu katakan bahwa tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi kalau tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi ngapain sekarang kamu mengajarkan untuk menyembah Yesus sementara kamu itu bukan Yahudi ayo ngapain kau susah-susah mengajarkan tentang keselamatan sedangkan kamu bukan orang Yahudi kamu mau mengajarkan supaya orang nyembah Yesus Yesus tidak pernah mengajarkan itu kamu ingin mengajarkan supaya orang meninggalkan hukum Torah Yesus tidak pernah mengajarkan itu supaya orang kamu mengajarkan kekristenan sedangkan kekristenan itu tidak diajarkan oleh bangsa Yahudi gitu loh pertanyaan saya sekarang dimana Yesus mengatakan tidak ada keselamatan di luar dari bangsa Yahudi silahkan tunjukkan dalilnya nah Bapak sendiri berkata Alkitab ini menerangkan tentang roh kudus kalau perkataan roh kebenaran yang ada roh kudus itu kudus merujuk kepada Muhammad Muhammad manusia yang ditunjuk disini Allah apakah Muhammad Allah enggak apakah Muhammad itu suci kudus enggak Al-Quran berkata Muhammad itu berdosa berarti Muhammad itu enggak kudus enggak suci berarti dia bukan roh kudus jelas bahkan Allah menghalalkan mengizinkan Muhammad untuk berhubungan seks dengan wanita manapun yang menyerahkan diri kepadanya clear pak hadis syohi yang ngomong al-quran yang ngomong clear apa pak mau disamakan sama roh kudus Muhammad bukan Allah sementara disini menyatakan bahwa roh kudus roh kebenaran itu adalah Allah esensinya sama dengan Yesus Kristus siapa Muhammad manusia bangsa apa bangsa Arab Yesus berkata tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi apakah Muhammad suci kudus enggak Muhammad berdosa Al-Quran yang ngomong aduh jadi ancur-ancuran pak saya ikuti pola pikir bapak aja kalau memang itu Muhammad pola pikir bapak aja saya ikutin ayo oke ya itu adalah pengetahuan kamu pengetahuan umat tercemahan silahkan aja nah sekarang kalau itu adalah roh kudus yang adalah burung merpati kamu tunjukkan bahwa burung merpatimu mengajarkan segala hukum-hukum nah coba kamu tunjuk hukum jual beli yang diajarkan oleh roh kudusmu itu yang kayak mana coba tunjukkan dong ya memang benar pak Tuhan Yesus berkata tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi Anda komat kamit maksa saya ini bukan orang Yahudi bukan orang Israel ya benar Anda tidak memahami konteks yang Yesus katakan tentang domba yang hilang Anda tidak mengerti hal itu katanya Anda lebih hebat dari pendeta tapi Anda justru terlihat bodoh jika Anda mengatakan hal seperti itu mohon maaf pak oke sekarang kita buka di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 disitu judul perikoknya perintah untuk memberitakan Injil dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika melihat dia atau melihat Yesus mereka menyembahnya menyembah Yesus tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata kepada aku kepada Yesus kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi kira-kira pribadi seperti apa Yesus ini Yesus memiliki kuasa di sorga dan di bumi coba menurut Bapak Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa tidak atas sorga dan bumi pasti iya tapi coba Bapak lihat di sini Yesus pun juga berkuasa atas sorga dan bumi dan Yesus berkata lagi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa pergilah jadikanlah semua bangsa semua bangsa bangsa Amerika bangsa Jerman bangsa Arab bangsa Inggris bangsa Polandia bangsa New Zealand bangsa Indonesia saya bangsa Indonesia Pak apa yang dikatakan Yesus jadikanlah semua bangsa termasuk bangsa Indonesia yaitu saya ini muridku jadikanlah semua bangsa termasuk bangsa Indonesia menjadi muridnya Yesus jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus clear jadi saya sebagai orang Indonesia adalah murid Kristus dan saya dibaptis di dalam nama Bapak anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu clear pak clear sekali dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman clear kan saya bukan bangsa Yahudi saya bukan bangsa Israel saya bukan umat Yahudi saya bukan bangsa Israel tapi saya adalah murid Kristus Matthew 28 yang kamu sebutkan itu bukan firman Allah dan juga bukan sabda Yesus itu hanya informasi dari wartawan yang tidak diketahui kemudian belakangan disebut dengan sebutan Matthew biar dianggap sebagai si lewi murid Yesus jadi gini kita gak usah berkhutbah disini sekarang fokus aja kembali kepada pertanyaan saya jika Yesus di dalam pengajarannya sebagai guru kepada Bani Israel mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel bukan Kristen bahwa masih banyak ajaran yang belum diajarkan oleh beliau karena murid-muridnya yaitu Bani Israel bukan Kristen pada saat itu belum mampu belum sanggup untuk menanggungnya namun akan datang sosok penolong lain yang akan mengajarkan tentang hukum-hukum tentang keadilan dan penginsapan dunia akan dosa maka jika itu kamu artikan sebagai roh kudus atau merpati tunjuk apa yang diajarkan oleh merpatimu tentang hukum jual-beli saya belum masuk tentang pengajaran-pengajaran yang lain hukum hukum kekerabatan hukum ketatanegaraan hukum mewaris hukum pernikahan hukum persinahan dan seterusnya dan seterusnya belum masuk ke sana baru satu item itu saja apa yang diajarkan oleh burung merpatimu tentang hukum jual-beli kalau dia adalah seorang penolong yang lain yang datang untuk mengajarkan segala sesuatunya maka tentu burung merpatimu akan mengajarkan apa yang dimaksud dengan pertanyaan saya hukum jual-beli yang diajarkan oleh roh kudusmu itu apa jawab ini dulu gak usah khutbah kemana-mana silahkan nah teman-teman inilah yang disebutkan dengan asumsi dia berani berkata berkata matius ini ini dan itu bukan firman Allah lah memang bukan firman Allah emang seluruh alkitab ini firman Allah SWT bukan kami tidak beriman kepada Allah SWT siapa itu Allah SWT yang berkenan kepada lima rukun Islam yang berkenan kepada Nabi yang menghalalkan berhubungan seks dengan wanita manapun apa berhubungan seks dengan wanita hamba sahaya dan kerjaannya mengekspansi Islam menumpahkan darah jujur deh pak ini bukan firman Allah SWT dan anda kalau mau anda mengkoreksi siapa itu matius apa-apa dan bagaimana anda bisa menunjukkan bahwa itu bukan firman Tuhan berikan bukti sejarah mana bukti sejarahnya pak mana bukti sejarahnya pak bukti sesuatu hal yang dapat dipelajari apa kalau cuma klaim-klaim kosong gitu menuduh dan memfitnah saya juga bisa clear eh tapi gak usah deh kan Al-Quran juga sudah menuduh dan memfitnah loh memfitnah ini loh pak kasus penyalipan Yesus kan cuma Islam satu-satunya agama yang menentang penyalipan Yesus kelar kan saya salah lawan debat malam ini lagi-lagi saya sial berhadapan dengan apa ini namanya dibilang pendeta juga bukan dibilang juga siswa sekolah minggu juga bukan ya misionaris tujuh aja lah saya kasih kamu gelar ya jadi gini kamu alergi saya katakan apakah kitabmu matius 28 itu firman Tuhan firman Allah atau bukan ya toh loh di kitabmu ada kata Allah berarti merujuk kepada Tuhan iya kan nah makanya saya tanya matiusmu itu bukan firman Allah bukan juga sabda Yesus kamu kemudian kebakaran jenggot menyerang Allah subhanahu wa ta'ala padahal subhanahu wa ta'ala itu hanya gelar maha suci maha tinggi ya Tuhannya Bani Israel yang disembah Abraham Isaac dan Yaakub itu jelas maha suci lagi maha tinggi yang disembah Yesus juga maha suci lagi maha tinggi Yesus aja nyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala gimana sih nah sekarang kamu minta bukti bukti sejarah lagi bahwa matius itu bukan firman Tuhan harusnya tuh kamu malu gitu loh harusnya tuh kamu malu kenapa karena pengarang kitab matius itu tidak pernah bertemu Yesus menerima perintah dari Yesus untuk kemudian menuliskan apa yang dikaryakan di dalam kitab matius ini iya kan mana ada pernah Yesus memerintahkan menulis kitab Injil Injil matius lagi kan gitu jelas sekali bahwa kitab matius itu bukan firman Tuhan jangan pakai kata Allah deh kalau kamu alergi cukup lembaga alkitab Indonesia aja yang nyomet copet kata Allah untuk masuk ke dalam kitabmu kamu kalau malu ya usah tidak usah kamu pakai apakah di ayat ayat gospelmu ada yang menyatakan bahwa dirinya itu berasal dari Tuhan ada gak matius ada gak dia mengatakan bahwa inilah firman Tuhan gak ada kan nah kemudian yang perlu kamu pahami yesus itu mengajarkan injil injil mana yang yesus ajarkan kemudian sementara di dalam kitabmu yesus dikatakan memberitakan injil kerajaan Allah yang mana matius lukas marcus atau yang mana yesus punya injil sendiri bukan dan injil yang diajarkan oleh yesus itu bukan matius kan nah itu yang perlu kamu paham dengan baik lalu kemudian ketika matius 28 ayat 18 19 ayat 20 yang adalah ayat sisipan diantara ayat-ayat yang bukan firman Tuhan itu kamu akui sebagai sabda yesus lalu kapan yesus membatalkan perintahnya di dalam matius 10 ayat 5 dan 10 ayat 5 dan 6 dimana kitab matius mu itu justru menggambarkan yesus melarang kepada kedua belas muridnya untuk keluar ke bangsa lain kok tiba-tiba nongol ayat lain yang memerintahkan mereka untuk mengajarkan injil ke bangsa lain yang benar yang mana yesus konon ceritanya melarang kok muncul lagi ayat yang memerintahkan mereka mengajarkan injil yang benar yang mana kalau kamu katakan yang benar itu adalah matius 28 ya dan matius 10 itu tidak benar itulah bukti bahwa matius mu itu bukan firman Tuhan karena bertentangan sama-sama matius tetapi bertentangan antara satu dengan yang lainnya matius 10 yesus melarang murid-muridnya keluar ke bangsa non-yahudi di ayat di matius 28 yesus memerintahkan untuk keluar ke bangsa non-yahudi itulah buktinya bahwa kitab membuka firman Tuhan paham tak sampai di sana nah kemudian ada gak sejarahnya yesus itu memerintahkan pengarang-pengarang gospel untuk mencatatkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan dan minta untuk diajarkan kepada seluruh bangsa bahwa dia itu adalah Tuhan ada gak sejarahnya kalau di analisa bang sul sul tapi itu boca bukan teradanya abang ya jangan bang bang tenaga bang diskusi sama dia itu gak ada apa-apanya ternyata ini cuma pertama tadi ngutip Al-Quran memfitnah ayatnya beda yang dengan apa yang dia simpulkan Nabi Isa satu cuma lapan dibilang Yesus Isal masih sebagai firman Allah katanya itu kan udah gak benar terus nampil apa lagi ditanya gak pernah jawab malah muter-muter bahas apa orang tua Nabi Muhammad aduh udah bang gak usah dilade nih biarin aja biar si jua aja itu yang atas itu benar bang jadi saya melihat dari metode yang digunakan untuk berdebat itu sama dengan metode Ferguson jadi dia hanya bisa menghujat jadi kepalanya itu penuh dengan hujatan terhadap Rasulullah Muhammad dan juga Al-Quran beserta dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi mereka misionaris monsioners ini memang dididik untuk menghujat dengan berdasarkan kebencian materi-materi yang mereka gunakan itu adalah materi dari Fait Fredom kemudian Ali Sina Robert Murray Duladisa Merinda nah itu salah satu referensi yang mereka gunakan untuk menghujat Al-Quran dan juga Rasul Muhammad s.a.w. nah ini bahaya kalau dibiarkan makanya orang ini harus betul-betul kita kawal kalau dia masih berani untuk berdebat di apa di WA itu Alhamdulillah artinya kita bisa mengetahui pergerakan mereka tapi kalau sampai dia terjun ke dunia nyata mengajarkan sesuatu dengan ilmu seperti ini dan menemukan umat islam yang awam itu bisa juga membahayakan generasi islam berikutnya gitu maka dari itu bang kita harus apa ya melayani mereka orang-orang yang seperti ini lebih bahaya daripada seribu pendeta mereka-mereka yang dididik untuk menjadi setan di tengah-tengah umat islam itu lebih bahaya daripada seribu pendeta yang tugasnya hanya berkhutbah di gereja tapi yang misionaris yang kayak gini itu yang bahaya maka jangan dibiarkan mereka untuk mengajarkan konsep-konsep pagan yang mereka ingin tanamkan kemudian mencoba untuk mengais-ngais pemahaman-pemahaman dari barat tentang Rasulullah yang adalah murni 100% buatan mereka sendiri seperti itu oke Marcel misionaris unyu-unyu jadi gini ya supaya kamu itu belajar menguasai dan mengenal lapangan ketika kamu diberi mandat untuk terjun di tengah-tengah umat islam lecik seperti ular jina seperti merpati kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pemahaman yang mendalam terhadap kitabmu apalagi kalau anda bertemu dengan yang sudah lama berkecimpung di dunia debat jadi gini saya hanya ingin mengajarkan kamu tentang siapa roh kudus itu dan bagaimana kemudian pesan Yesus kepada Bani Israel bukan kepada Kristen tentang apa yang kemudian kamu imani sebagai burung merpati di ayat yang tadi ya di dalam Yohanes 14 itu kita saya tidak keluar dari rana itu ketika Yesus berpidato kepada murid-muridnya Yesus itu jelas menjanjikan penghibur ya ending daripada dalil Yohanes 14 itu itu mulai dari ayat 25 sampai ayat 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 dan juga di Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8 jadi gini saya bacakan kepada kamu ya supaya kamu paham semua itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu tetapi penghibur yaitu roh kudus nah ini kata roh kudus ini kalau kamu masih ada waktu saya akan bahas bahwa penambahan kata yaitu roh kudus itu belakangan munculnya dalil yang sebenarnya adalah tetapi penghibur yang akan diutus oleh bapak dalam nama aku dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu coba lihat bagaimana roh kudus apakah mengajarkan apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel tidak kan Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Torah roh kudus mengajarkan apa kepadamu tidak ada kan tentang itu Yesus mengajarkan kepada Bani Israel satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah yang ada di langit atau yang ada di surga apakah roh kudus mengajarkan itu tidak kan Yesus mengajarkan bahwa aku adalah utusan Allah khusus kepada Bani Israel apakah roh kudus burung merpati mengajarkan itu tidak kan jadi apa yang diajarkan oleh Yesus yang Yesus katakan di dalam Yohannes 14 ayat 26 bahwa tetapi ketika penghibur itu datang dia akan yang diutus oleh Bapak dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu yang Muhammad s.a.w. lakukan kemudian adalah mengingatkan mengajarkan apa yang dulu pernah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yaitu sholat syahadat puasa sunnat sujud dalam beribadah mengangkat kedua tangan dalam berdoa mati di kafani dan seterusnya semua yang dilakukan oleh Yesus itu kembali diajarkan oleh Muhammad s.a.w. sementara roh kudusmu yang adalah buru merpati mengajarkan segala sesuatunya yang justru bertolak belakang daripada apa yang diajarkan oleh Yesus bukti bahwa buru merpati atau roh kudus itu bukanlah esensi yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 dan juga Yohanes 14 kemudian di ayat selanjutnya mengatakan di ayat 27 damai sejahtera bagimu jangan gelisah dan jangan genter hatimu Nah, kalau di dalam ajaran agama Islam, ketika Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan akan kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu. Damai sejahtera itu adalah arti daripada kata Islam atau Salom. Nah, ketika Yesus menubuatkan itu, dan kemudian Muhammad mengajarkan damai sejahtera, mengajarkan Salom, sementara Rauh Kudus mengajarkan Kristen, pengikut Yesus, itu jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang berkeselesaian dengan sabda-sabda Yesus dalam Yohanan 14, justru adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW, yaitu Salom, atau Islam, atau Salom, atau damai sejahtera bagi kita semua. Nah, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, di ayat 28, dikatakan bahwa, Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Nah, apakah Rauh Kudusmu yang adalah burung merpati itu mengajarkan bahwa Bapak lebih besar daripada Yesus? Enggak kan? Justru kekristenan yang didukung oleh konsep Rauh Kudus, mengajarkan bahwa Bapak itulah Yesus. Yesus itulah Bapak. Berarti, tidak berlaku apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Bapak lebih besar daripada Yesus. Kenapa? Karena Rauh Kudus, yang dituduh oleh Kristen sebagai pengajar mereka, itu mengajarkan bahwa Yesus itu sama dengan Bapak. Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Sementara Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Apakah Muhammad mengajarkan demikian? Betul. Muhammad mengajarkan demikian. Bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus atau Isa itu annyalah utusan atau Nabi Allah kepada Bani Israel. Kemudian, Yesus mengatakan di dalam Yohannes 16 ayat 7, Namun benar yang kukatakan ini kepada kamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Nah, di ayat 8-nya mengatakan, kalau ia datang, yaitu penghibur itu datang, yaitu seorang penolong lain, akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di dalam, di dalam lukas ayat, ayat, ayat 20, sorry, dalam lukas ayat 49, ya, dikatakan, di bab 24, dikatakan bahwa, Nah, saudara, harus paham dengan baik. Kalau itu yang kamu katakan, penghibur itu adalah roh kudus, maka itu akan bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab Bani Israel. Kenapa? Ada banyak ayat, yang merujuk kepada roh kudus, yang telah hadir di dunia, pada saman Daud. Selama abad ke-11, dan ke-10 sebelum masehi, roh kudus sudah ada. Sementara dikatakan di dalam lukas, bahwa roh kudus itu tidak akan datang, jika aku tidak pergi. Di dalam Yohanes 16, ayat 7. Sementara, ternyata roh kudus itu sudah ada, jauh sebelum Yesus itu ada di muka bumi. Masmur 51, ayat 11. Markus 12, ayat 36. Kisah peran rasul 1, ayat 16. Kisah peran rasul 4, ayat 25. Itu artinya bahwa, roh kudus itu jauh, sudah ada lebih dulu daripada Yesus. Sementara Yesus mengatakan, roh kudus itu tidak akan datang, kalau aku tidak pergi. Artinya, yang dimaksud oleh Yesus di situ, bukanlah roh kudus. Melainkan adalah Muhammad, s.a.w. Bahwa, penghibur itu tidak akan datang, sebelum aku pergi. Tetapi, kalau kau paksakan, itu adalah roh kudus merpati salah total. Karena roh kudus itu sudah ada jauh sebelum Yesus itu ada. Matius 1, ayat 20. Matius 3, ayat 11. Markus 1, ayat 8. Lukas 3, ayat 16. Dan juga ayat 22. Kemudian, Lukas 4, ayat 1. Lukas 10, ayat 21. Yohanan 1, ayat 3. Kisah peran rasul 10, ayat 38. Lukas 1, ayat 15. Kemudian, apa lagi? Lukas 1, ayat 41. Lukas 1, ayat 60. 60, 60, 60, 60, 67. Dan banyak ayat, bahkan ratusan ayat yang jelas-jelas nyata di dalam kitabmu. Yang mengatakan bahwa roh kudus itu sudah ada. Bukan nanti ada setelah Yesus itu terangkat ke langit. Jadi, apa yang dipelesetkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Ya, itu terbukti di dalam kitabmu sendiri bahwa yang dimaksud seorang penolong itu adalah orang yang datang mengajarkan segala hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang pernah Yesus ajarkan kepada bandingin Israel. Dan itu hanya ala Muhammad SAW. Mudah-mudahan kamu paham. Ini adalah kesimpulan di perjumpaan kita yang pertama. Mudah-mudahan kamu besok masih mau berdiskusi dengan saya. Meskipun sudah ketahuan bahwa kamu adalah misionaris yang setengah matang. Artinya belum jadi. Tuyul setengah matang. Salam satu Tuhan dari saya.